Dan ini tidak boleh kesini! Tidak boleh, jangan segera disini! Drama politik di parlemen, seperti tak pernah ada habisnya dan selalu seru untuk dikulik. Bermain game saat sidang, tidur saat rapat paripunnya, interupsi lawan bicaranya tanpa batas, tidak menghiraukan aspirasi rakyat, dan yang terparah, terjebak dalam lingkaran suap-menyuap dan korupsi. Pernyataan Gus Dur mungkin benar adanya, Gus Dur pernah berseloroh bahwa DPR itu seperti taman kanak-kanak. Kejadian-kejadian tadi mirip dengan suasana taman kanak-kanak yang berisik dan kacau. Interupsi demi interupsi bikin rapat jadi enggak efektif, dan isu-isu penting malah jadi terabaikan. Fenomena seperti ini ternyata tak hanya terjadi di Indonesia. Negara tetangga kita, Malaysia, juga punya taman kanak-kanak di parlemennya. Seperti apa bentuknya? Alih-alih mendapat sambutan hangat dan semangat baru, Datuk Johari Abdul, Ketua Parlemen Malaysia, yang baru terpilih punya tantangan tersendiri pada hari pertama kerjanya. Kejadian ini terjadi pada 19 Desember 2022 lalu, dalam agenda sidang Dewan Rakit Pertama setelah berakhirnya pemilu raya ke-15 di Malaysia. Saat itu setelah wakil Perdana Menteri, Datuk Sri Fadila Yusof menyampaikan pidatonya, ia diberi kritikan atas dikte dari kalimat raja yang dianggap bisa mempengaruhi majelis. Interupsi pun muncul dari perwakilan Ipoh Timur yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Datuk Sri Fadila Yusof tadi adalah fakta. Seketika sosana menjadi panas, dengan saus-sautan beberapa anggota parlemen menginterupsi. Tak ketinggalan perwakilan hulu langat ikut di dalamnya. Katanya sekarang anggota parlemen lebih berani tidak seperti yang dulu. Adu mulut ini terjadi antara Pakatan Harap dari Pemerintahan Bersatu dengan oposisi Perikatan Nasional. Dari kejadian ini, Datuk Sri Haji Johari Abdul Ghani, anggota parlemen untuk wilayah Titiwangsa, yang merupakan bagian dari Pemerintahan Bersatu, mengucapkan selamat kepada Ketua Parlemen atas jabatannya dan menyarankannya untuk melakukan tes darah, tes stres, dan tes lainnya setiap 6 bulan. Iya, bayangin aja gimana stresnya menghadapi sudang rapat yang isinya adu mulut, alih-alih, adu gagasan, atau ide. Di kesempatan lain, perseteruan kembali terjadi di Dewan Rakyat pada Rabu 1 Maret 2023. Anggota parlemen Arawu, Datuk Sri Sahidan Kasim, mencurca anggota parlemen hulu langat, Mohed Sanihamsan, sebagai orang yang bertindak lebih buruk daripada monyet di hutan. Saat sidang tersebut, sedang diperdebatkan anggaran 2023. Sahidan mengatakan bahwa negara-negara bagian menikmati harmoni dan menjadi bukti bagaimana partai pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip yang berasal dari Islam. Namun, dia diinterupsi beberapa kali oleh Mohed Sanih, yang memperingatkan bahwa Wakil Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, berada dalam bahaya karena sekarang Sahidan mungkin berjuang untuk jabatan nomor 2 dalam partai Islamis. Saat itulah, Sahidan berkata ingin menaslihati hulu langat yang lebih buruk dari monyet di hutan. Arawu kemudian berdiri dan membelah diri dengan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud mengatakannya dan dia tidak memiliki niat buruk. Umpatan tersebut tak hanya sekali menggema di ruang paripurna. 6 tahun selam, tepatnya di 2018, Datuk Seribung Mokhtar Radin melayangkan kalimat kotor ini pada Willy Mongin. Perdebatan diawali saat pembahasan mengenai emosi untuk memperkenalkan pajak penjualan dan jasa. Sontak Willy berseru, apakah yang dimaksud oleh Mokhtar adalah kasino? Menyadari dirinya disindir, Mokhtar kemudian mengarahkan jarinya ke Willy dan menuduh Willy bersikap kasar. Sebelumnya, Willy mengacu pada foto-foto menjadi viral secara di jagat maya yang diduga menyerupai bung Mokhtar duduk di meja di kasino. Tak sampai situ, Mokhtar mengajak duel dan berkata kasar dan bilang jika Willy mabuk setiap malam. Dia juga menuduh bahwa Willy bersenang-senang bersama pelacur dan tidak punya sopan santun. Tak berselang lama, waktunya sudah pukul 1 siang dan sesi itu akan dilanjutkan pada pukul 2.30 siang itu. Ketika anggota parlemen mulai meninggalkan Allah, Bum Mokhtar mengambil kesempatan untuk melemparkan kata-kata perpisahan pada Willy dengan kata-kata, jangan ganggu sarang lebah. Nah, di Indonesia sendiri, kata Krishnamukti, artis yang baru merambah ke dunia politik bilang, anggota DPR ini kayak anak TK yang rebutah mainan, jadi kayak nonton sinetron di TV saja. Ungkapan ini adalah responnya saat melihat kegaduhan pada sidang perdana DPR. Sidang perdana ini dipimpin oleh anggota tertua, Popong OJ Junjunan atau Akrab Disapa Cok Popong. Dan anggota termuda DPR saat itu, Ade Reski Pratemat. Agenda sidang paripurna tersebut adalah penetapan pimpinan DPR periode 2014 hingga 2019. Kericuhan bermula saat rapat awal konsultasi. PPP dan Demokrat menyarankan agar sidang pemilihan pimpinan DPR ditunda. Usulan ini akhirnya disepakati oleh Koalisi Indonesia Hebat, Partai Pendukung Jokowi Dodo Yusuf Kala saat Pilpres 2014, yakni PDI Perjuangan, PKB, Hanura dan Nasdem. Akan tetapi, empat partai lainnya, Garindra, PKI Span dan Golkar punya pendapat lain. Mereka menyetujui pemilihan dilakukan sesuai jadwal pada Rabu 1 Oktober 2014 malam. Tak menemui jalan tengah, perdebatan ini pun berlangsung ricu hingga sore hari. Meski diramaikan hujan interupsi, sidang akhirnya menetapkan formasi pimpinan DPR yang baru. Posisi ketua DPR diduduki Setia Novanto dari Golkar. Dengan empat wakilnya adalah Fahri Hamsah dari PKS, Taufik Kurniawan dari PAN, Agus Hermanto dari Demokrat, dan Fadlison dari Gerindra. Huruh hara ini juga diwarnai dengan aksi walkout. Pasalnya keputusan tersebut diambil karena para anggota fraksi tersebut menilai, sidang paripurna berlangsung secara tidak adil dan tidak demokratis. Kericuan ini membuat pimpinan sidang sementara, Popong OC Junjunan dan adik reski pertama harus men-score sidang beberapa kali. Selama sidang paripurna berlangsung, setidaknya ada tiga kali skorsing. Baik, karena sudah tidak kondusif, jadi ini... Meski suasana tampak memanas, ada insiden yang cukup menggelitik. Pimpinan sementara sidang, Cepopong kehilangan palu sidangnya, dan terlihat sibuk mencari palu yang akan digunakan untuk mengesahkan keputusan sidang. Di kesempatan lain, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, berdebat dengan wakil Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, terkait netralitas Polri dalam pemilu. Debat dimulai pada saat Arteria menginterupsi Sahroni karena meminta bukti tidak netralnya Polri kepada anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Safaruddin. Saat memimpin sidang, Sahroni sempat mengingatkan agar ketidak netralan Polri disertai bukti. Namun Arteria keberatan dengan dali bahwa pimpinan sidang hanya mengatur lalu lintas berdasarkan aturan. Menurut Sahroni akan lebih baik juga agar terlihat jelas dan tidak berujung pada tuduhan belaka. Selaku pimpinan rapat, Arteria meminta Sahroni untuk tertib dan memperhatikan haknya dalam menyampaikan pendapatnya. Yang satu ini berdebat dengan perwakilan petinggi BUMN Tambang, Direktur Utama Mind ID atau PT Indonesia Asahan Aluminium, Orias Petrus Mudak, hanya dia mendengar takala politisi Demokrat, Muhammad Nasir menginterupsi dengan emosi yang meledak. Rapat dengan pendapat dengan Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat, pada Juni 2020 silam, Nasir mengancam Orias Petrus untuk keluar dari ruang rapat. Orias Petrus pun menerima jika dirinya diusir dari ruang rapat. Amarah ini memuncak dari jawaban Orias yang tidak memuaskan. Nasir dan Geram mengingatkan bahwa DPR bukan tempat untuk main-main dan harus melengkapi catatan maupun bukti valid yang berhubungan dengan topik rapat tersebut. Tak sampai situ, Nasir juga menyahut bahwa Orias kurang ajar dan akan meminta wakilnya bahkan menteri untuk menggantikan Orias dalam sidang. Nasir juga mengancam akan mengganti Orias sebagai Direktur Utama secara pribadi kepada Presiden Joko Widodo. Saat situasi sudah kondusif, Orias menjelaskan holding BUMN tambang atau Main ID menerbitkan utang baru senilai 2,5 miliar USD atau setara dengan 35 triliun rupiah untuk refinancing jumlah utang yang akan jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.